Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alalindonesia daulatan mustaqilah bianwaiil adatil mukhtalifah walidhalika aujaba'in al-khuwa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad al-abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'd rabbi srahli sadari wa yasirli amri wa halul ahdatan mildisani yafkahu qawli penonton rahimakumullah seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha senandungu rindu yang tak pernah halayu hanyalah milik Allah dah yang maha tahu segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agun salawat berbingkai salam merilah kita sanjungkan kepada mahkota alam pelipur lara dikala duka pengobat kalbu dikala rindu penerang hati dikala tersakit yakni habibana wa nabiyana wa rasulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam penonton rahimakumullah pada kesempatan yang indah ini izinkan saya untuk menyampaikan kultur yang singkat dengan judul momentum bangkit pada bulan rahmat yang tidak sempit tak terasa ramadhan kembali datang kita kembali berkuasa di bulan ini semuanya terasa begitu spesial jangan tanya jumlah rahmat Allah yang turun geras sekali karena spesial bulannya maka di siang hari kita melakukan ibadah yang spesial pula kuasa wajib yang hanya datang setahun sekali sedangkan malamnya kita meramaikan malam dengan sholat araweh berjemaah di masjid-masjid ini merupakan momentum yang tahunan yang sangat langka dan hanya berlaku selama sebulan penuh yakni pada bulan putih romamad berbicara tentang ilmu ilmu merupakan sesuatu yang teramat sangat mulia dan orang yang ahli dalam ilmu disebut ahlulah ilmi atau yang kita sebut sebagai ulama ulama yang soleh serta komitmen terhadap dinnya adalah kewaris kemarahan mereka lah yang mengarahkan dan menutup umat dari kegelapan menuju Islam yang terang berderang mereka lah lentera-lentera kehidupan ini sebagaimana nabi bersabda artinya sungguhnya para ulama itu adalah kewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham mereka hanya mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang hadis riwayat akhir miti dari pembaca demikian tingginya kedudukan ilmu dan ulama dalam Islam hingga Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai pewaris para nabi sebab di tangan mereka lah risalah ini menyebar dan akan sampai ke dalam hati-hati manusia mereka menyelamatkan manusia dari kegelapan jahiliah dan menuntun umat menuju jenuh mereka adalah figur telah dan yang derajat mereka sangat agung di sisi Allah SWT Allah berfirman A'udhu Billahi Minasaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfailahi Lladina Amanu Minkum Walladina Udla'il Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengangkat orang-orang yang diberi kemu untuk berakhir Quran Surat Tentu Dari paparan tadi sudah jelas bahwa ilmu berada pada derajat yang sangat mengesankan dan tinggi di sisi Allah SWT Kehidupan para ulama dipenuhi dengan kisah ketakwaan keterkesolehan serta gambaran di kofisyoan dan ketakunan mereka sedang tiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu beribadah berjuang mendakwakan agama Islam dan ikut serta dalam menjayakan peradaban dan kebangkitan Islam karena peradaban Islam yang besar lahir dari ilmu jadi bisa disimpulkan ilmu adalah segalanya akan tetapi ada satu hal yang hampir luput pada generasi milenial saat ini yakni akhlak yang meluhur seperti penyempurna akhlak merupakan kebaikan hati dan indera yang lainnya sesarannya adalah menghias diri dengan melaksanakan akhlak yang baik dan meninggalkan pada akhlak yang buruk jadi kunci utamanya seseorang yang alim adalah pada akhlaknya jika akhlaknya jelek maka seberapa tinggi ilmunya orang tersebut tidak akan membeli ya karena ilmu itu membutuhkan akhlak bahkan akhlak lebih tinggi derajat daripada ilmu itu sendiri seperti dalam sebuah makolah disebutkan al-akhlak rupukul ilm akhlak berada di atas ilmu dan misi agama Islam adalah menyempurnakan akhlak umat manusia hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah SAW artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan para ulama terdahulu sukses menjalankan keduanya sehingga buahnya adalah mereka menjadi alim dan berbunyi seperti uhur barang siapa yang tidak memiliki adab maka dia adalah lala begitulah dalam sebuah makolah jadi di bulan Ramadan ini momentum kita untuk terus maju dan terbang ke derajat yang lebih tinggi kemungkinannya sangatlah besar apalagi dalam urusan ilmu yang disertai akhlak jalur langit namanya oleh karena itu manfaatkanlah hanimat Allah yang diberikan kepada kita berupa akal yang mana cara mensyukurinya adalah dengan belajar dengan segala kemuliaan yang sudah disebutkan di atas wahai hadirin yang masih setia menonton maka pergunakanlah dengan cara taat kepada Allah dan ilmah hebat Rasulullah SAW bersabda Islam itu dibangun atas lima dasar persaksian syahadat bahwa tidak ada kesembahan yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah menegakkan sholat menunaikan zakat haji kebaikullah dan puasa semoga kita dalam bulan yang kebanjiran rahmat dan keberskahan senantiasa mempergunakan kesempatan tersebut sebagai momentum bangkit untuk lebih dekat kepada Allah dan Tiamah Rahmat tingkatkan ibadah kita dan hindarilah kemaksiatan karena di bulan ini bulan bukan hanya amal soleh saja yang dilipat kedekan amal soleh juga tidak luput untuk dilipat kedekan ke Allah dan Tiamah Rahmat sehingga kita hidup bahagia di dunia dan terlebih pelang akhirat demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan akhir kata hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan berhenti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati